hai hai alright assalamualaikum baik di hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data masih di map informatika ya dan sekarang kita sudah masuk di bab dua tentang pengolahan data yuk kita mulai aja oke sebelumnya kita ucapkan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim agar mata pelajaran kita ini Allah Barokahkan Oke Oke di pengolahan data ini ya kita ketahui ada input ada proses lalu ada output ya jadi kita menginput data apa itu data data itu adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan definisi ini bapak ambil dari buku informatika Insyaallah benar ya nanti hasilnya akan berubah menjadi informasi ya dan setelah diproses sebelum menjadi informasi itu bisa kita kita simpan di penyimpanan yang bernama storage ini oke sekilas tentang input proses dan output sini ada contoh ya contoh proses pengolahan data kalau kita lihat disini ada input proses dan output ya ini ini contoh pengolahan data dari kamera digital jadi dipoto cekrek gitu ya diproses menggunakan komputer lalu dicetak menggunakan printer dan hasilnya keluar cetakan foto itu ya lalu contoh selanjutnya kita mengetik menggunakan keyboard diproses oleh CPU dan akan tampil tampilannya di layar monitor kita simpel ya lalu kita pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perangkat lunak pengolah data berupa angka ya di sini ada Microsoft Excel OpenOffice Cal dan WPS Office Spreadsheet yang pertama ya perangkat lunak pengolah data angka ini adalah Microsoft Excel ini adalah software yang paling yang digunakan di seluruh dunia Microsoft Excel dan Microsoft Excel ini adalah bagian dari keluarga Microsoft Office ya dengan menggunakan Excel kita dapat mengolah data angka dengan cepat dan akurat bisa juga untuk proses keuangan dan bisa juga membuat grafik ya menggunakan Microsoft Excel ini selanjutnya ada Open Office kalkulator ya dan perangkat lunak ini dia adalah Open Source ya lalu dia bagian keluarga OpenOffice.rg dan disebutnya spreadsheet ya tapi Open Office kalkulator ini sering disebut Open Office Kalk atau Kalk aja C-A-L-C Oke selanjutnya ada WPS Office WPS Spreadsheet ya WPS Office itu lebih dikenal dengan istilah W-nya yaitu Writer, Presentation, and Essence Spreadsheet ya dulunya bernama Kingsoft Office di pertemuan kali ini kita akan membuat dokumen menggunakan Microsoft Excel ya karena ini adalah program yang banyak digunakan dan populer caranya seperti apa yang pertama ya jika di layar kalian tidak ada Microsoft Excel kita bisa cari tombol start disini ketikkan di sini Excel ini dia kita klik aja lu sini mulai terbuka ya dokumennya ya terus kalian pilih yang blank workbook ya yang kosong aja kalian perhatikan di sini ini adalah tampilan dari Microsoft Excel di sini ada kolom A kolom B kolom C dan seterusnya di yang menyampingkan namanya kolom ya kalau yang kebawah seperti ini ada angka 123 dan seterusnya adalah baris Oke misalkan di sini saya mengetik tentang tabel latihan lalu ini kan tidak rapi nih ini dia rapi kita bisa geser seperti ini ya atau bisa kita double klik di sini klik dua kali nah seperti betul ya kita rapikan kembali jurunya tebal ya terus ini kita belum nama nilai 1 nilai 2 sini jumlah oke kita rapikan kembali double klik aja disini double klik double klik double klik oke namanya kita beli nama disini misalkan disini namanya ade budi cinta disini nya Eva seperti ini ya lalu kita buat bingkai disini ya border caranya kita blog setelah di blog lalu ya tadi blog di masih di menu home kalian klik yang namanya border lu pilih yang all border Oke saya ulangi di blog seperti ini di menu selesai maka akan lebih rapi seperti ini ya ini kita beri warna aja si judul tabelnya seperti ini ya ini dia masih di menu home ya warna dengan warna kesukaan kita ya contohkan seperti ini selanjutnya selesai nah disini ada kolom yang masih kosong itu kolom jumlah ya caranya gampang banget disini kita cukup ketik disini sama dengan ya di kolom yang kosongnya sama dengan lalu klik nilai satunya yang disini ya di kolom C4 kok C4 kenapa C4 karena angka 89 di kolom C baris ke 4 oke lalu kita tekan plus kita klik disini kita klik disini kita klik di keyboard atau klik enter di atas ini sama aja oke selesai yang kedua ketiga dan keempat kita tidak tidak usah membuat rumus lagi kita tinggal ya tunjuk sepeda plus seperti ini lalu double klik selesai oke atau kita bisa geser manual seperti ini ke bawah sama aja ya selesai kita simpan ya caranya ctrls di keyboard atau tekan logo disket disini ya lalu simpan di mydokumen atau di layar depan di desktop sama aja ya simpan simpan selesai oke baik cukup mudah terima kasih sudah menyaksikan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya like dan subscribe jika bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh